Hai guys. Sekarang bulan ku umpah, minggu ku umpah belas. Kemarin aku pergi ke rumah saki buat cek. Tapi yang anaknya sehat dan ukuran juga yang biasa. Gak terlalu gede, terlalu kecil gitu. Jadi ya aku senang banget dan amat gitu. Sekarang ukurannya 5 cm lebih ya. Jadi kayak gimana, kayak gini ya. Lihat, udah bentuknya benar-benar human kan? Sebenarnya juga human tapi lebih human gitu. Ada tulang juga, ini kelihatan. Walaupun ini ekor, foto ekor. Tapi ya, kelihatan deh. Ya, ini kepala, ini badan, ini kaki dan ini tangan. Dan ini tulang yang ke belakang. Ini dari, apa ya, samping. Kalau ini dari dupang. Jadi ini kepala, ini badan, ini kaki tangan gitu. Nah waktu itu, ya dia joget gitu. Kayak gini. Jadi benar-benar kelihatan dia joget. Nah, ini dari bawah. Ini terapa kaki, dua. Jadi ya kali ini dokternya kasih lihat. Banyak angle gitu. Jadi kanan, kiri, bawah. Dan aku nggak punya foto. Tapi ini juga, otak juga. Ya, kasih lihat. Udah, ya, kiri kanan. Klihatan lo kayak gini. Jadi, ya. Hai teknologi ya. Kalian penasaran kan? Ananya cewe atau cowok. Tapi sayangnya, belum kita tahu sih. Katanya dokter, beberapa minggu atau bulan. Ya, kita kan bisa tahu cewe atau cowok. Jadi, sampai waktu itu, kita tuh butuhkan ya. Gula-gulakannya, benar-benar cepat. Dan kayak, aku ada di sini loh kayak gitu. Dan apa ya, kayak joget gitu. Ya, sebelum lahir, tapi udah jago, joget-joget. Jadi, dokter juga, aku tahu. Oh, gula banget gitu. Cepat ya gitu. Jadi, ya aku juga ketawa. Udah tangan juga, kulihatannya jari. Jadi, apa ya, kayak gini. Mau, mau apa ya. Mau sebutin apa gitu. Jadi, ya kulihatannya benar-benar lucu. Udah jago, burunan gitu. Jadi, ya pasti, abis kulihatannya hilang. Ya, mau jadi swimming player. Kayak gini. Dokter bilang, makanan juga gak terlalu sensitif. Oke lah gitu. Tapi ya, benar juga itu. Sashimi dan daging merah gak boleh. Tapi ya, selain itu, ya oke lah gitu. Ah, itu juga. Keju. Keju juga gak bagus. Kalau gak bakal gitu. Gak proses. Kalau proses cheese, oke. Jadi, makanannya gak apa-apa. Kerehatannya gak terlalu beda. Tapi, kalau aku sih, dari sini dia agak besar. Dan, lambut juga banyak ya. Maksudnya, sebelumnya gak ada banyak lambut. Tapi, mungkin galak-gal hormon ya. Jadi, aku merasa lambutnya udah panjang ya gitu. Ya, kayak gini. Dan, morning sick itu. Sekarang gak, apa ya. Gak muau-muau. Cuma, mau makan banyak. Dan, beberapa kali, mau makan gitu. Walaupun, midnight juga. Jadi, badan, ukuran badan juga. Udah, tambah. Satu, sampai tiga kilo ya. Jadi, udah gede. Cukup gede. Ya. Sekarang udah, apa ya. Aku merasa, badannya lebih bulat gitu. Jadi, guna lah. Aku merasa jadi, badan ibu gitu. Hamil gitu. Setiap pagi, aku merasa, sakit. Disini, disini. Ciku-ciku-ciku gitu. Ada durinya, apa ya. Tusuk-tusuk gitu. Ini, maksudnya, kandunnya mau ukurannya gede gitu ya. Sama kayak dulu, paru-paru juga push gitu. Jadi, nafas juga agak susah. Paling beda itu, mau tidur lebih panjang gitu. Jadi, aku mau tidur kira-kira jam sebelas ya malam. Ada juga yang sebelum itu. Jadi, jam sepuluh aku mau tidur gitu. Jadi, ya. Tidur. Bangun. Makan. Tidur gitu. Badan juga berat. Mungkin gara-gara itu. Apa ya. Kaki juga sakit gitu. Dan, banyak air putih. Air putihnya di dalam kaki gitu. Jadi, aku merasa pugal. Dan, mungkin gak kelihatan. Tapi, aku benar merasa. Ini swell gitu. Jadi, udah apa ya. Ya, gede gitu ya. Kaki juga gede. Setiap malam, aku harus massage kayak gini. Jadi, air putihnya sampai apa ya. Ke hati. Jantung. Jantung gitu. Perbedaannya gak banyak. Tapi, aku merasa beda. Ya kan? Kayak gini. Sampai gini. win rating. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini ya wahai. Kayak gini ya kaki. Sampai gini. Kayak gini enginya. Kayak gini ya goa. Kayak gini ya ofwajigo. Kayak gini ya udah mulai bako. Gamerasacha dan papa. Ya kanaraoh fascinating. selamat menikmati selamat menikmati